Ketua DPR RI Setia Novanto menegaskan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama karena merupakan rongrongan bagi negara dan generasi muda setiap bangsa. Ditemui usai pembukaan The Sixth Global Conference of Parliament Against Corruption atau GOPEC di kota Yogyakarta. Ketua DPR RI berharap sidang GOPEC kali ini dapat memberi kontribusi yang sangat besar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Setia Novanto menekankan di internal DPR sendiri, baik untuk anggota DPR maupun staf kesejenan DPR RI akan ditindak secara tegas jika terbukti terlibat tindakan korupsi. Novanto menambahkan, dalam sidang GOPEC di Yogyakarta, delegasi Indonesia mengajukan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpol Kam Fadlizon sebagai calon Presiden GOPEC. Novanto menilai hal ini akan memudahkan komunikasi antara Parlemen dalam pemberantasan korupsi. Supaya di dalam hal masalah korupsi menjadi prioritas utama karena korupsi adalah merupakan suatu rongrongan baik kepada negaranya masing-masing dan juga rongrongan pada generasi muda yang akan datang. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, korupsi sudah menjadi bahaya latihan di setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Bahkan saat ini korupsi juga telah merambah ke sejumlah organisasi internasional. Sidang GOPEC kali ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu sinergi antara pemerintah dan Parlemen. Taufik menyetujui agar kejahatan korupsi dibawa ke peradilan internasional. Semangat pemberantasan korupsi kan tidak hanya dilakukan oleh eksekutif dari suatu negara, tetapi juga didukung penuh oleh legislatif dari masing-masing negara yang tergabung dalam Parlemen dari setiap negara itu. Dari Yogyakarta, Bayu Iqbal, TV Parlemen melaporkan.